Oke, beberapanya sudah hadir di sini dan kita sambil berjalan saja ya. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kondisikan suara audio. Pada siang menjelang sore ini, ini mau dibilang siang sudah lewat kayaknya. Jadi ini jam rawan ya teman-teman sekalian dan tempat kenal kalian mungkin hanya beberapa kali pertemuan saja. Namun semoga materi-materi yang akan disampaikan juga bisa menjadi trigger buat kalian untuk belajar lagi banyak tentang bahasan psikologi. Sebelumnya, Ibu izin perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ajeng, lebih sering dipanggil Ajeng. Dan Ibu adalah dosen di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Rewijaya. Sehingga mungkin kalau kalian sudah masuk e-learning, itu kalian akan lihat bahwa materi atau PPT di agenda hari ini luar biasa banyaknya ya kalau dilihat ya. Cukup sampai 40 slide kalau nggak salah. Nah, namun harapan Ibu, walaupun materinya memang tujuannya untuk mengetahui dan memahami konsep dari modifikasi perilaku itu sendiri, tolong hidupkan curiosity kalian hari ini. Karena perilaku itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan sehari-harinya. Dan teman-teman sekalian, sudah dari seluruh Nusantara ya bergabung di sini. Dan saling kenal, pasti sudah beberapa kali materi. Kita juga selain materi dari psikologi, nanti juga akan ada praktikum yang akan kami berikan bahasan atau modulnya setelah paparan ya. Nanti setelah materi gitu. Oke, baik. Ibu izin share screen langsung saja. Dan mohon untuk dapat apa sih materi ini secara cukup komprehensif. Teman-teman silakan seandainya ada pertanyaan, tulis aja di kolom chat gitu ya. Khawatirnya nanti karena kebanyakan contoh gitu, waktu kita akan bergulir aja, tapi tidak sempat untuk membahas beberapa hal yang menurut teman-teman perlu dibahas sebelah lanjut. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Materi kita hari ini judulnya tentang modifikasi perlaku dan prinsip dasar behavioral assessment. Jadi kalau teman-teman sudah dapat beberapa materi sebelumnya, ada kaitannya tentang stres, ada kaitannya tentang pola perilaku hidup sehat, dan juga ada kaitan tentang bagaimana satu kota itu sendiri, terutama di sini kita bahas adalah Prabu Muli, menerapkan konsep-konsep kesehatan di dalam kotanya. Kalian udah banyak banget narasumber yang sudah masuk ke sini gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang kalau ngomong kota sehat gitu ya, itu artinya ada suatu hal yang memang harus juga dilakukan secara sehat. Dan psikologi melihatnya itu adalah perilaku. Materi di psikologi ini akan dibawakan oleh Ibu dan Bu Rosada. Bu Rosada mungkin besok akan masuk gitu ya. Dan kalau kalian teman-teman sempat tahu gitu ya, psikologi sendiri adalah prodi, salah satu prodi termuda di FK gitu, dan azas dari bahasan kita adalah kesehatan mental. Jadi memang nanti contoh-contoh yang akan diberikan kaitannya tentang perilaku kesehatan. Kesehatan dalam arti yang luas, bukan hanya fisik, tetapi juga bahasan tentang mental gitu ya. Referensi yang kita pakai adalah buku ini ya. Dan kita punya e-booknya, sebenarnya Ibu sendiri punya e-booknya, namun tidak bisa di-upload di e-learning. Jadi kalau ada beberapa yang minat, silakan hubungi sama teman-temannya yang psikologi, yang dari psikologi ya. Nanti temannya itu yang akan men-share ke kalian. Nah, kita masuk dengan pembahasan perilaku. Ini udah biasa banget ya, kalau kita ngomong itu attitude-attitude gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak secara definisi tahu apa itu perilaku. Perilaku itu sebenarnya ini ada beberapa hal yang dikumpulkan dari buku gitu ya, referensi. Ini adalah apa yang kita lakukan dan katakan. Kalau dikatakan saja tidak dilakukan, itu bukan perilaku gitu ya. Atau kalau dipikirkan saja tidak dilakukan, ya itu juga bukan perilaku gitu. Dan perilaku juga memiliki satu atau lebih dari dimensi yang bisa diukur. Yaitu dari segi frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Ini yang akan menjadi dasar dari pengukuran di modifikasi perilaku itu sendiri. Lebih lanjut kita akan bahas lanjut ya. Terus perilaku itu bisa diobservasi. Jadi dia observable gitu ya. Bisa dilakukan observasi, bisa kita lihat, bisa kita catat. Bahkan kita bisa merumuskan sesuatu dari sekelompok perilaku yang telah dilakukan seseorang. Nah inilah yang akhirnya menjadi dasar dari bahasa memodifikasi perilaku. Bahwa ternyata perilaku itu bisa dimodifikasi sesuai dengan yang ingin kita capai gitu ya. Dan perilaku juga punya perang ngaruh terhadap lingkungan fisik maupun sosial gitu ya. Jadi gak mungkin satu perilaku seseorang hanya dampaknya kepada diri individu itu sendiri. Gak bisa. Pasti ada dampaknya kepada lingkungannya yang juga seperti apa. Nah salah satunya misalnya dalam konsep kota sehat ini kaitannya dengan perilaku sehat individu. Yang tidak bisa dilepaskan dengan bahasan masyarakat itu sendiri. Begitu juga bahasan di masyarakat itu gak bisa dilepaskan dengan konsep bagaimana perilaku individunya gitu ya. Jadi saling berhubungan. Perilaku juga lawful. Artinya memang sistematis dan dipengaruhi oleh peristiwa lingkungan. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat misal tendensi-tendensi tertentu di satu masyarakat perilakunya kenapa begini. Nah yang harus kita lihat dulu adalah antisendernya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Yaitu penyebab kenapa sih munculnya satu perilaku itu misalnya membuang sampah. Itu akan kelihatan dari apa? Jadi mungkin di lingkungannya emang gak disediakan tempat sampah atau pembuangan dan lain-lain gitu. Sehingga akhirnya orang membuang sampah sembarangan. Namun di sini kita tidak akan membahas dalam konsep yang satu arah seperti itu aja ya. Tapi kita juga akan membahasnya dalam konsep yang saling berhubungan dan interaksi itu sendiri. Nah teman-teman pasti sering tahu ya perilaku itu bisa terlihat langsung. Dan juga ada yang tidak terlihat. Nah siapa yang bisa komen apa sih yang bisa dilihat langsung dan apa yang tidak bisa dilihat? Silahkan. Yuk siapa? Terutama anak ibu psikologi ya ini ya. Harusnya bisa komen gini. Apa sih over behavior itu yang kayak apa sih? Halo. Ayo over behavior kayak apa? Oke. Yang bisa kelihatan langsung. Ini seperti tadi yang ibu jelaskan membuang sampah. Itu. Terus apa lagi? Gevanyo ya. Ya. Apa lagi Gevanyo? Membuang sampah terus apa ya? Olahraga. Olahraga oke. Apa lagi? Membantu orang dokter. Oke bisa. Bahkan belum objektif pun, belum kata sifat pun itu sudah bisa perilaku. Misalnya apa? Berjalan. Meloncat. Iya. Segala hal yang bentuknya adalah satu efek dari proses individu dan terlihat langsung pada manusia lainnya. Individu lainnya gitu ya. Nah sekalian yang covert. Ternyata ada perilaku yang terserubung loh. Yang orang gak bisa lihat. Ayo apa? Izin menjawab dokter. Silahkan Tela. Mungkin berdoa dokter. Iya. Bisa berdoa apa lagi? Mengamati Ibu. Mengamati Ibu. Oke. Betul Riki. Apa lagi? Berpikir. 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 Benar yang Iwana bilang. Siapa? Sandra bilang apa? Persepsi Ibu. Persepsi. Oke. Sudah ada proses perpikiran ya di situ ya. Dan segala sesuatu itu gak bisa orang tahu. Kecuali orang tersebut menyampaikannya ke orang lain. Nah sehingga nanti akan ada bahasan assessment itu tidak bisa hanya dari observasi kita aja. Tapi juga ada beberapa hal yang kita lihat secara kalkulasi gitu ya. Makanya tadi ada frekuensi, ada durasi, dan intensitas itu sendiri. Kita lanjut ya. Dan ini artinya kalian sudah cukup paham di poin ini. Dan perilaku itu sebenarnya ada respon ya. Jadi dia bukan sekonyong-konyong terjadi. Tidak seperti itu. Tapi sudah ada proses mental di dalam diri individu. Kemudian responnya adalah perilaku itu sendiri. Buang sampah, olahraga, kata kalian tadi ya. Terus misalnya berlari, atau misalnya main sepeda, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi proses mental di dalam itu adalah respon-respon dari beberapa hal ini. Yang pertama adalah fisiologis. Misal kalau lagi bicara atau lagi lari, yang paling gampang. Apa sih yang terjadi di tubuhnya? Degupan jantung kencang atau apa gitu ya. Terus gerakan-gerakan motorik. Yalah kalau lari kan artinya bukan hanya kaki aja yang gerakan ya. Tapi seluruh anggota tubuh pun akan ikut ke sana gitu. Terus ada afeksinya juga. Perasaan, unsur perasaan, dan juga kognitifnya. Yang menyuruh dia untuk bergerak atau berlari misal contohnya seperti itu. Jadi perilaku itu adalah respon. Dan selanjutnya, kita hubungkan dengan bahasa modifikasi perilaku itu sendiri ya. Dan ini adalah satu pendekatan ilminya untuk memahami atau mengubah perilaku manusia. Kalau biasanya kalian sering dengar ya, ya aku tuh begini gitu ya. Nggak bisa diapa-apain lagi. Ya itu nggak sepenuhnya benar ya. Seolah-olah kita tidak punya kuasa atau kendali untuk melakukan atau mengubah sesuatu hal. Dan dalam hal ini adalah perilaku untuk tercapainya suatu tujuan yang lebih adaptif di lingkungan kita. Dan fokusnya, modifikasi perilaku ini adalah perilaku adaptif. Adaptif itu adalah kondisi di mana orang bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan apa yang memang diharapkan di lingkungan sama masyarakatnya. Dan juga termasuk perilaku prososial. Prososial ini artinya dia tidak hanya fokus ke dalam dirinya, tapi dia juga fokus ke orang lain untuk melakukan satu bantuan atau merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Itu juga bisa digambarkan pada modifikasi perilaku ini. Terus, yang kedua fokusnya adalah mengurangi perilaku maladaptif. Maladaptif ini adalah perilaku yang tidak sesuai norma, tidak beradaptasi, dan bisa mengakibatkan distress sendiri pada diri individu itu. Dan ini bisa diterapkan pada semua setting. Entah itu mau bekerja, atau dalam kehidupan sehari-hari, atau interaksi sosial saja itu bisa juga diterapkan. Kalau kita paling gampang melihat hal-hal dalam proses kalian berjalan, jalan-jalan saja misalnya, jalan-jalan di jalan raya, kalian akan melihat ada misal, ibu sampai lupa sangkingnya, tidak pernah lagi jalan di sana. Atau ada lampu merah, raya, itu adalah salah satu bentuk modifikasi yang dilakukan pemerintah kota untuk mengatur perilaku manusia berkendaraan. Terus, hal lainnya banyak juga yang dilakukan. Misal di satu daerah ada yang satu jalan raya yang biasanya padat, kemudian dibangun jembatan. Itu adalah modifikasi yang dilakukan. Tapi bentuknya itu adalah fisik. Yang kita bahas di sini adalah hal-hal yang kaitannya dengan psikologis atau perancangan untuk mengetahui dampak dari perancangan itu sendiri. Dan makanya di modifikasi perilaku itu, kalau mau kita lakukan, kita harus bisa dulu menganalisis, mengidentifikasi fungsi, hubungan antara lingkungan dengan perilaku orang tersendiri. Terus kita modifikasi, kita kembangkan, apa yang bisa kita lakukan dalam proses membantu perubahan perilakunya. Dan apply-nya apa. Akhirnya orang menggunakan prosedur itu untuk membantu mengubah perilaku orang lain. Contoh sederhana adalah misalnya anak kecil yang belajar gosok gigi. Nah, dia tidak merasa termotivasi gitu ya. Anak lima tahun misal diajari gosok gigi di sekolah, enggak berhasil gitu. Apa yang bisa dilakukan sama gurunya? Gurunya mau analisis. Kira-kira kenapa sih dia ini enggak mau gosok gigi kalau di sekolah. Setelah diketahui, ternyata memang tidak ada doroman dari rumah untuk melakukan perilaku gosok gigi itu sendiri. Namun, gurunya bisa berinisiatif. Gimana caranya mengubah perilaku anak ini dari perilaku yang maladaptif ini, yang istilahnya tidak baik untuk kesehatan dia, kemudian menjadi perilaku sehat itu sendiri. Kemudian gurunya bikin gambar yang tahap-tahap tentang sikat gigi itu sendiri, ambil sikat gigi, terus meletakkan odol, terus apa gitu ya. Dan masing-masing tahap itu diberistar sama gurunya. Kemudian anaknya diajarin. Nah, kalau dia sudah bisa melakukan hal itu gitu ya, artinya prosedur ini akan bisa diterapkan selanjutnya untuk si anak. Dan si guru bisa menyampaikan sama orang tuanya untuk meneruskan secara konsisten apa yang sudah dilakukannya. Nah, yang seperti itu modifikasi perilaku sebenarnya gitu ya. Lanjutnya, fokus modifikasi perilaku ini terkait dengan pengalaman belajar. Jadi memang ini nyangkutnya ke learning behavior ya, artinya bukan serta-merta perilaku orang itu sudah takjirnya, kayak itu bentuknya akan begitu. Enggak, ini benar-benar kaitannya dengan pengalaman belajar. Yang ingin dilakukan seorang dalam upaya untuk melakukan perubahan. Terus, di modifikasi perilaku juga memberikan pengalaman yang sistematis untuk mengembangkan perilaku yang didasarkan memang secara teoritis ada. Dan tokoh di modifikasi perilaku ini adalah Skinner. Kalau kalian ada kelas Skinner, itu adalah tokoh dari modifikasi perilaku ini sendiri. Nanti di pertemuan kedua akan banyak dibahas oleh Bu Ros terkait dengan apa-apa saja yang menjadi teknik-teknik apa yang bisa digunakan dalam modifikasi perilaku itu sendiri. Dan catatannya di modifikasi perilaku ini banyak masalah yang dapat diubah dengan pengalaman belajar. Tapi tidak semua perilaku di pelajar itu dapat diubah melalui belajar. Ayo, ini maksudnya bagaimana? Coba. Silakan, ada yang komentar. Banyak masalah yang dapat diubah dengan pengalaman belajar. Tapi tidak semua perilaku yang dipelajari itu dapat diubah melalui belajar. Apa, yuk? Ayo, apa? Ini anak psikologi yang mana ya? Coba ibu cari. Nyaringnya anak psikologi. Anak ibu dulu deh yang ibu cari. Mungkin saya, Bu. Oke. Mohon maaf kalau keliru ya. Gak apa-apa. Jadi misalkan merokok nih. Kebiasaan merokok, perilaku merokok itu kan tidak baik. Nah sekarang kan ada di covernya rokok itu kan ada gambar-gambar yang kayak orang infeksi kanker gitu. Jadi dari situ dia berhenti merokok karena itu. Terima kasih. Gitu ya. Jadi maksudnya pengalaman dia melihat dari sesuatu itu terus dia dapat pembelajaran gitu ya. Nah tapi untuk kalimat yang tidak semua yang dipelajarin itu bisa diubah dengan belajar itu gimana? Ya. Suaranya ya. Menjawab, Bu. Ya. Kalau dari saya mungkin kalau untuk kalimat tetapi tidak berarti semua perilaku dipelajari dan dapat diubah melalui belajar. Menurut saya mungkin kepada peristiwa-peristiwa yang mungkin sifatnya untuk pengalaman belajar, Bu. Tapi bukan untuk kita pelajari atau mungkin dari pembelajaran kita yang kita pelajari aja gitu, Bu. Mungkin lebih kebanyak peristiwa, oh ini manfaatnya kayak gini, hikmahnya kayak gini gitu, Bu. Bukan yang kayak kita detailkan untuk belajar, terus kemampuan kita, untuk kemampuan kita kita yang berperan, Bu. Tapi lebih kepada hasil-hasil atau manfaat-manfaat lain, kita bisa tangkap gitu, Bu. Mungkin kalau saya tangkap itu, Bu. Mungkin contohnya mirip kayak Gevanio tadi, Bu. Jadi kayak dia tidak perlu merasakan dari apa yang orang lain rasakan, tetapi dia bisa belajar dari hal tersebut sebagai pengalaman orang lain, kayak gitu. Jadi dia nggak usah mengalaminya dulu, tapi dia belajar dari pengalaman orang, gitu, Bu. Jadi memang intinya adalah karena perilaku itu ada respon, ya. Kemudian yang kita tahu respon itu adalah proses-proses sendiri dalam diri individu. Kadang-kadang sesuatu itu memang tidak dilalui dengan proses belajar. Ya itu. Mungkin dia mendapat insight sendiri, gitu ya. Kayak kata Gevanio sama Reski tadi, ya. Ya memang dia akhirnya tahu nih, gitu ya. Dia bisa memahami itu walaupun dia sebenarnya tidak mempelajarinya secara langsung, gitu. Kalau itu bisa juga terjadi, gitu ya. Oke, nanti contoh-contoh lanjutnya akan lebih banyak lagi. PPT kita masih panjangin. Lanjutnya, ada beberapa karakteristik dari modifikasi perilaku itu sendiri. Kita langsung masuk ke perbagiannya, ya. Modifikasi perilaku itu fokusnya pada perilaku. Dan desain memang untuk mengubah perilaku, bukan mengubah karakteristik keperibadian orang. Jadi sangat salah kalau yang kayak Ibu sampaikan di depan tadi, aku tuh udah begini, nggak bisa diubah lagi. Jadi, itu tidak benar. Jadi, yang diubah itu bukan kepribadian atau ciri khas individual differences dari kita. Tapi merubah satu perilaku aja dari dia, gitu loh. Dari sekian banyak dari gambaran kepribadian dia itu sendiri, ya. Dan di modifikasi perilaku, tidak menekankan pada labeling. Jadi, kita nggak bahas tentang kayak, oh, di total dia ini adalah agresi. Di total dari sekian banyak perilaku dia ini adalah depresi. Kita tidak menekankan seperti itu. Tapi kita fokus pada sesuatu hal yang ingin kita ubah. Nanti ada kaitannya apa saja sih yang harus dirubah, gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Targetnya adalah yang berlebihan atau yang memang kurang. Misalnya, di dalam satu kelas ada mungkin sekitar berapa seratus mahasiswa, gitu ya. Di dalam ya. Kok ya ada yang cuma sekitar lima orang sih yang diim, gitu. Ada yang kurang, nih. Ada sesuatu yang kurang, nih. Nah, di mana caranya, gitu ya. Akhirnya, dosenya mengkondisikan, gitu. Agar lima orang ini juga ikut terlibat aktif, gitu. Nah, ada juga perilaku yang berlebihan. Misalnya, kalau yang berlebihan itu gini. Kalau kita contohkan secara fisiologis aja, ya. Jadi, misalnya kalian pernah tahu orang bahasa Indonesia-nya apa sih? Tik. Tik, tau nggak? Tik itu kalau bahasa palimbangnya sekalor, gitu ya. Tahu ya. Jadi, matanya itu, kedipnya itu lebih sering, gitu. Itu adalah behavior access. Perlaku yang berlebihan. Awalnya karena apa? Awalnya karena kebiasaan. Karena mungkin dia kayak sebelumnya ada apa, kayak itu ya, kondisi tertentu. Terus dilakukan berulang. Dan akhirnya secara fisiologis nggak bisa dilepas. Nah, yang seperti itu juga ada. Itu adalah target perilaku yang harus kita ubah. Atau lagi, misal adalah perilakunya adalah latah. Nah, latah itu kan kadang, latah itu bukan ini aja ya. Latah itu bukan kata-kata aja, tapi kandungan kata-katanya kadang buruk, gitu kan. Nah, itu yang berlebihan. Yang artinya juga bisa kita lakukan teknik-teknik modifikasi, sehingga dia bisa perilakunya lebih adaptif dan tidak maladaptif lagi, gitu. Lanjutnya, karakteristik lainnya adalah prosedurnya berdasarkan prinsip perilaku. Ya, itu memang karena ini penelitiannya di laboratorium, ya. Kalau digambarkan skinner dulu itu menggunakan hewan-hewan untuk menggambarkan bahwa satu perilaku itu bisa dipelajarin, gitu, sama hewan-hewan. Dina, suaranya tolong. Oke, lanjut. Bahwa di prosedur prinsip perilaku ini sendiri memang dia dilakukan eksperimental. Jadi ada proses latihan, gitu ya. Jadi kayak uji coba yang dilakukan, free and post test untuk melihat suatu perilaku itu ada dampaknya atau enggak, gitu. Makanya dia menggunakan prinsip-prinsip eksperimental dan analisis perilaku, gitu. Dan penelitian tentang modifikasi perilaku ini juga dikenal dengan eksperimental analisis of human behavior atau applied behavior analysis. Nanti ini akan bisa kalian baca lebih lanjut di sejarah dari modifikasi perilaku itu sendiri. Terus penekanannya adalah peristiwa dan lingkungan saat ini, ya. Penekanannya pada peristiwa, lingkungan saat ini. Jadi enggak bisa, misalnya mau diubah adalah perilaku masa lalu, ya itu. Enggak bisa. Apa yang terjadi yang sekarang ini yang bisa diubah, gitu. Kalaupun ada bahasan untuk selanjutnya, itu sudah bahasannya prevensi. Tapi tetap aja perilaku yang akan diubah itu yang saat ini, gitu. Dan tujuannya memang kita akhirnya mengidentifikasi peristiwa apa yang sedang dialami individu itu saat itu, gitu. Lanjutnya deskripsi yang tepat tentang prosedur ini sendiri. Kita memang harus tahu secara rinci, ya. Apa sih sebenarnya durasinya berapa lama? Perilaku ini terjadi frekuensinya berapa lama? Terus intensitasnya seperti apa, gitu ya. Itu harus juga kita jeli dalam mencatatnya. Dan treatment yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu juga terkait dengan apa yang bisa dikembangkan, ya, oleh ahli tentang kaitannya dengan modifikasi perilaku. Sehingga orang seperti guru, orang tua, supervisor, itu bisa menolong perubahan perilaku orang-orang sekitarnya, gitu. Kadang-kadang kan ini kaitannya dengan otoritas sendiri, ya. Misalnya dalam pelas, artinya yang harus mengendalikan adalah gurunya, gitu. Orang tua harus punya otoritas terhadap peran parenting-nya di keluarga. Itu pun sudah bisa digunakan dengan prinsip modifikasi perilaku itu sendiri, gitu. Lanjutnya, ada pengukuran dari perubahan perilaku ini. Nah, yang karena tadi dasarnya adalah eksperimen, artinya eksperimen itu pengukurannya nggak bisa selesainya aja, gitu ya. Setelah diberi perilakuan, terus kita ngukur yang belakangnya. Nggak, enggak. Sebelum diberi perlakuan, kita sudah harus punya base data. Apa sih, berapa sih durasinya ini? Berapa frekuensinya? Berapa intensitasnya? Itu kita harus tahu. Kemudian kita akan lihat, setelah diberi perlakuan, gitu ya, apa yang terjadi? Adakah perubahan? Kalau ternyata akhirnya meningkat atau turun, itu pun sudah harus ada analisis selanjutan, gitu ya. Lanjutnya, penekanan penyebabnya adalah pada masa lalu. Jadi yang dilihat, misalnya, oke, hari ini, gitu ya, tik tadi terjadi, orangnya itu kebiasaan mungkin, apa sih, apa lah ya. Oh, gigit kuku deh paling gampang. Gigit kuku ya. Nah, gigit kuku, gitu. Sebenarnya bukan tentang hari ini aja. Iya, memang yang kita lihat adalah perlaku hari ini. Tapi kita melihat sumber data sebelumnya. Apa yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Sehingga memang menjadi penyebab dia saat ini. Apakah dia memang dulu itu karena memang takut kukunya panjang, gitu ya. Kadang-kadang alasan-alasan orang itu tidak masuk dalam rasionalisasi kita, ya. Ada yang misal, oh, karena setiap di sekolah itu, tiap hari Senin-Kemis sering diperiksa guru. Jadi takut, takut kalau kena marah guru. Akhirnya dia punya kebiasaan gigit kuku. Itu pun ada, gitu ya. Jadi, masa lalu itu hanya sebagai penekanan di penyebab perilaku. Bukan hal yang harus kita intervensi. Tapi perilaku yang sekarang harus diintervensi. Dan ini kaitannya sama assessment fungsional, ya. Jadi, saat kita melakukan modifikasi perilaku, salah satu langkah pertamanya untuk mengumpulkan berbagai informasi itu adalah assessment fungsional. Dan ini yang teorinya disebut ABC, gitu ya. Antisiden, behavior, dan konsekuensi. Situasi pencetusnya apa, perilakunya apa, dan dampak. Pencetusnya apa, gitu. Kita gambarkan seperti ini. Nanti akan ada teori-teori di pertemuan kedua, akan dibahas lebih lanjut. Prompting itu apa, modeling itu apa, feedback itu apa, itu akan lebih lanjut dibahas di pertemuan kedua. Yang hari ini kita dasarkan assessment behavior yang ada juga, gitu ya. Terus, di sana juga, saat kita melakukan setelah assessment fungsional itu, yang pertama, kita juga akan mempelajari observasi, gitu ya. Kita akan tahu memperhatikan orang lain sebagai model yang akan diberikan perilaku ini, gitu ya. Dia bertingkah seperti apa, dengan harapan nanti memang istilahnya akan ada reward, gitu ya. Akan ada punishment tertentu, kayak itu sebagai upaya untuk mengubah dari perilaku itu sendiri. Selanjutnya, penerapan dari modifikasi perilaku itu cukup banyak. Jadi, ternyata untuk ranah perkembangan disabilitas sendiri, itu kayak self-harm pun bisa kita bantu dengan modifikasi perilaku. Perilaku agresif, terus perilaku merusak, vandalisme, itu juga bisa kita lakukan dengan modifikasi perilaku. Salah satu contohnya, sekarang lagi viral ya, di Jakarta, di Jawa lah intinya, mural ya, orang-orang yang menggambar-gambar mural di tempat umum. Sebenarnya beberapa poin itu adalah perilaku vandalisme, namun kalau dari pemerintah yang melihatnya dari sudut pandang ini adalah kreatifitas, mungkin akan memberikan lingkup sendiri, tempat sendiri yang bisa mereka, orang-orang yang melakukan mural ini, tetap berkreasi dengan kemampuan dia. Itu pun bisa. Dan itu adalah bentuk modifikasi sebenarnya. Terus selanjutnya, Oke, mohon maaf, ini sinyalnya agak terganggu. Kita lanjut. Di ranah mental illness, biasanya yang dilatih adalah, modifikasi adalah keterampilan hidup sehari-hari, keterampilan kerja, dan juga perilaku sosial, asertif, dan bahkan sipotik. Jadi kayak hendaya dia untuk mengurus dirinya mandi, itu pun bisa kita lakukan teknik-teknik tertentu di modifikasi perilaku ini. Lanjutnya, bisa juga terkait dalam pendidikan atau pendidikan khusus. Misalnya menganalisis interaksi guru dan murid di kelas, terus juga meningkatkan metode pengajaran, prosedur untuk menurunkan masalah perilaku di kelas, misalnya mencontek, dan lain-lain. Atau meningkatkan teknik belajar siswa. Dan juga bisa meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan fungsional individu. Di ranah rehabilitasi, bisa menolong fungsinya kembali. Misal, kondisi-kondisi disabilitas, ataupun disfungsi lainnya. Misal, dulunya enggak bisa bergaul, terus kemudian dilatih social skill yang seperti apa dalam satu lingkungannya, itu bisa dilakukan. Intinya adalah mengajarkan keterampilan baru, yang dapat menggantikan keterampilan yang telah hilang, atau juga bahkan dihilangkan, karena efek trauma akhirnya dihilangkan pada diri individu. Itu bisa terjadi. Atau juga menolong pengelolaan sakit kronis. Misalnya adalah pain management. Jadi mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Untuk di ranah health-related behavior, itu kaitannya, kayak kota sehat ini, tentang gaya hidup. Misalnya adalah perilaku hidup sehat bersih, di masyarakat seperti apa, itu bisa dilakukan dengan modifikasi perilaku juga. Perlaku tidak sehat seperti makan, minum, merokok, itu juga bisa. Atau juga perilaku-perlaku yang punya pengaruh terhadap masalah fisik atau medis. Misalnya sakit kepala, tekanan darah, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Dan di sini biasanya dikenal dengan bukan health-related behavior, tapi behavioral medicine atau health psychology. Dan satunya adalah community psychology. Ini meningkatkan tentang bagaimana orang bisa membungsikan kembali sesuatu, baik dalam segi fisik, ataupun juga kaitan hal-hal lainnya. Misal sampah, terus juga kaitan dengan daur ulang, triar seperti apa, terus itu penggunaan obat-obat ilegal di masyarakat, dan lain-lain. Itu bisa diterapkan juga. Untuk klinis, ini bisa menolong orang dengan problem khusus. Misalnya adalah, bahkan pasien schizofrenya bisa dibantu dengan modifikasi pelaku. Terus juga bisa terapi-terapi pelaku lainnya. Dan ini biasanya yang terdebat adalah psikolog klinis. Ada juga kaitannya untuk bidang industri, bisnis, dan human service. Bantuan masyarakat. Ini biasanya untuk meningkatkan performance kerja atau keselamatan kerja itu sendiri. Atau menurunkan keterlambatan, absensi, kecelakaan kerja. Itu juga menganut pada prinsip modifikasi. Dan untuk di self-management, ini biasanya kaitannya dengan kebiasaan personal. Misalnya apa? Misalnya stress management, bagaimana, kan sudah ada materi bahasan stress, bagaimana dia mengendalikan kondisi tertentu atau juga kaitan sama time management dan lain-lain. Yang kaitannya adalah individual. Dan ada juga tentang kalau dari ranah-ranah lainnya, itu tentang anak-anak. Jadi memanajemen perilaku anak, misalnya adalah perilaku temper tantum, ngompol, atau tentang etika atau tata krama, itu juga bisa dilakukan. Prevensi juga bisa, penyalahgunaan seksual anak, penelantaran anak, atau penculikan anak. Terus juga di bidang olahraga, psikologi olahraga, itu kaitannya dengan meningkatkan performance atlet saat akan melakukan pertandingan. Untuk lansia, biasanya kaitannya dengan penyesuaian, pengelolaan perilaku, dan penyesuaian terhadap lingkungan perawatan. Terus juga bisa juga tentang interaksi sosialnya, dan juga menurunkan perilaku bermasalah lainnya. misalnya kaitan sama anger, anger management, dan lain-lain seperti itu. Dan selanjutnya, setelah tadi ada asesmen fungsional, kemudian kita melakukan pengukuran melalui observasi, ada yang namanya asesmen perilaku. Ini fungsinya untuk menentukan perlu tidaknya intervensi yang akan kita lakukan. Jadi tidak semua hal itu juga akan perlu kita lakukan. Di sinilah kita harus tahu banget bagaimana memang kita perlu melakukan atau tidaknya intervensi. Terus kita juga bisa memilih metode apa sih yang paling efektif yang bisa kita gunakan. Dan ini tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas dari intervensi itu sendiri. Maka langkah asesmen yang bisa kita lakukan di sana adalah pertama adalah kita punya data mentah, kita catat, kemudian kita buat grafik itu sendiri. Jadi dilakukannya sebelum saat dan setelah intervensi itu sendiri. Baik, sambil azan, silakan dulu kalau ada pertanyaan. Boleh tulis di kolom chat dulu. Tidak apa-apa. Terima kasih. 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 Baik, kita lanjut. Dari data mentah, nanti kita akan lihat gimana caranya memberikan frekuensi itu sendiri, nanti akan ada tabel-tabelnya yang Ibu contohkan ke kalian. Terus kita melakukan pencatatan dan dibuat grafik. Ini adalah langkah awal kita melakukan assessment sebelumnya. Dan dari mana data ini, biasanya data ini kita dapatkan dari observasi itu sendiri. Sehingga memang satu hal itu akan sifatnya adalah menyimpulkan beberapa respon yang terbuka. Yang memang maksudnya terlihat. Dari perlaku yang terlihat. Unsulit kita melakukan, mengumpulkan data itu kalau yang kita data adalah covert behavior. Tapi memang harus over behavior itulah yang harus kita lihat. Sebelumnya tadi, Ibu kan tadi agak berapa kali menyebutkan dimensi yang bisa diukur itu kan kaitannya dengan frekuensi, durasi, dan intensitas. Itu menurut kalian bedanya apa sih? Jangan-jangan kalian enggak tahu gitu. Ayo apa bedanya dari frekuensi, durasi, dengan intensitas itu sendiri. Karena ini akan penting seandainya kalian akan melakukan praktek tentang modifikasi perlaku. Durasi itu yang seperti apa? Izin, Bu. Boleh menjawab, Bu. Oke, silakan. Kalau durasi itu berapa lama suatu kegiatan itu berlangsung. Misal dia itu tantrum. Tantrumnya itu berapa lama? Seperti itu. Kalau frekuensi seberapa banyak dia, apa, tantrumnya itu berulang kayak gitu, Bu. Dan terakhir itu kalau intensi itu pada saat-saat waktu tertentu kapan intensinya paling tinggi, intensitasnya paling tinggi itu intensitas perilaku yang muncul itu paling banyak di mana? Kayak gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke. Durasi lama, frekuensi adalah jumlah ya? Terus intensitas tadi adalah? Intensitas itu perilaku mana yang paling tinggi, paling banyak muncul kayak gitu, Bu. Oke. Ada yang lain bisa nambahkan? Terima kasih. Terima kasih, Reski. Jawabannya? Atau idem aja? Gifan, you mau jawab ya? Ragu-ragu, takut salah. Gak apa-apa. Nah, di modifikasi perilaku, gak ada kata-kata takut salah. Karena sesuatu itu keterukuran. Kayak itu loh. Jadi kita tahu. Karena ada proses pengalaman sebelumnya, sehingga kita akan bisa melakukan satu perilaku yang lebih baik gitu. Lebih baik salah kan ya, daripada gak nyoba kan ya. Itu kan ada bahasa itu juga. Dan dari yang disampaikan di Reski tadi, gitu ya. Memang durasi itu kaitannya dengan jangka waktu. Jangka waktunya seberapa seringnya atau jaraknya waktunya berapa lama sih? Nah, itu akan kita ukur. Jadi misal ada anak tantrum gitu ya. Itu tuh perlu dilihat gitu ya. Kita kayak mengkalkulasikan, menyimpulkan respon-respon yang sering dia lakukan. Oh, ternyata dia tantrum ketika orang tuanya itu ada tamu. Dan tamunya itu sepertinya atasan dari orang tuanya. Maka anaknya akan lebih cenderung tantrum gitu. Nah, itu sudah bisa jadi dasar dari modifikasi perilaku gitu. Kemudian, kita lihat frekuensinya. Seberapa sering sih? Seberapa kali misal kelihatan misal adiknya itu nangis, yang ngamuk-ngamuk, yang mau minta turutin kemauannya gitu ya. Melakukan hal itu. Apakah cuma di atasan orang tuanya aja atau sama setiap orang juga itu berlaku gitu. Nah, untuk intensitas, ini memang udah kaitannya kayak berlakunya tuh udah ada effortnya sendiri ya. Jadi kayak usaha yang dilakukan, si anak ini ini udah seberapa banyak bener gitu loh untuk mencapai kemauannya dia itu. Atau memang nanti akan kelihatan misal ada anak yang tantrum itu pertama dia teriak aja. Kemudian udhanya dia kayak mukul-mukul badan. Kemudian dia berguling-guling. Itu pun sudah menunjukkan intensitas. Oh, intensitasnya udah misal kalau kita kalahkan pakai liker aja satu sampai lima. Oh, ini udah udah beberapa berlaku yang maladaptifnya yang dilakukan si adik ini gitu. Nah, seperti itu ya. Dan kita lanjutkan. Dan di elemen dari behavior assessment ini sendiri memang terkait dengan beberapa hal ini. Kita sebutkan satu-satu. Target responnya apa? Nah, ini semoga menjawab pertanyaan yang berikutnya. Kita mau lihat dulu nih masalahnya ini apa sih? Kayak itu loh. Yang mau kita ubah ini apa sih? Tapi jangan juga seolah-olah mau mengubah satu perilaku yang memang udah adaptif ya pada diri individu ya. Yang kita ubah adalah memang sesuatu ini bisa menimbulkan kesulitan lainnya. Misalnya yang tadi bu contohkan adalah time management. Kalau dia nggak bisa kita mengendalikan waktunya waktu dia sudah berpuliah di semester 7 itu kecenderungan akan prokastinasi skripsi. Misal contoh gitu. Nah, itu yang harus kayak targetnya itu udah jelas gitu. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Makanya harus spesifik. Apa? Kayak itu. Kemudian masalah ini sering dimanifestasi atau diposisikan kalau orang itu mengalami kesulitan. memang udah adanya satu kondisi yang menunjukkan dia tidak mampu melakukan sesuatu itu dengan baik. Misal dia akhirnya kayak blocking dari kegiatan atau blocking di grup kayak gitu ya. Tidak merespon itu sudah kayak dia sebenarnya ada kesulitan atau dia paling gampang melihatnya itu misalnya nilainya jeblok gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi fokus dari atau target dari hal yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya masalahnya itu banyak gitu ya. Ada yang suka numpuk masalah akhirnya masalahnya banyak. Udah time management gak bagus stress managementnya juga gak bagus gitu ya. Nah, kita harus bisa milih prioritasnya apa dulu yang harus diubahkan. Jadi, jangan semuanya mau kita angkut. Gak ada teknik sapu jagat di psikologi gitu ya. Sekali satu intervensi udah terangkut semua. Tapi kita gak akan spesifik kalau kita ngelakukan seperti itu. Dan di target respon ini sendiri kita harus mempertimbangkan macam-macamnya. Apa sih yang perlu jadi perhatiannya gitu ya. Bahkan dari anggota keluarga itu sendiri. Karena gini, pada dasarnya seseorang itu bisa merubah kondisi yang kurang baik dalam dirinya. itu kalau di psikologi adalah dia memang ada insight dan mengutarakan untuk satu perubahan itu. Tapi bisa jadi enggak kondisinya yang ada di modifikasi perilaku ini. Misalnya yang menyampaikan adalah significant others-nya. Yaitu siapa? Keluarganya, gurunya, orang tuanya. Bahkan ada yang kadang-kadang bilang saya enggak tahu. Kayaknya dia ngerjakan skripsi, tapi enggak. Itu betul bisa. Kemudian apa yang harus dilakukan di sana? Harus ada modifikasi perilaku sendiri yang harus kita lakukan di sana. Terus kira-kira perilaku mana yang memang konsekuensinya itu aversif atau negatif bagi klien. Oh ya, ya itu deh menunda skripsi, misalnya profesional skripsinya itu. Karena kalau dia nunda masa kuliahnya habis, itu bisa dalam pengusulan DO, misalnya contohnya. Nah, yang seperti itu. Terus, masalah yang dibutuhkan membutuhkan penangan sebelum dengan masalah yang lain. Oke, ini maksudnya gini, biasanya ada satu perilaku yang dia adalah dampak dari perilaku yang satunya. Jadi, misalnya gini, ada masalah gede nih, misalnya. Ini mohon maaf, contohnya skripsi terus yang paling agak kalian pahami mungkin seperti itu. Jadi, mencontohkan seperti itu ya. Jadi, misal kalau di perkulihan seperti itu contohnya. Tapi ada lagi yang lainnya. Misalnya adalah masalah tingginya penyakit menular di satu daerah. Nah, ini kita contohkan di kota Prabu misalnya. Nah, ternyata begitu kita kita mau mengantisipasi masalah tingginya penyakit dengan mengobati gitu ya. Ternyata begitu kita dapat base data sebelumnya, oh, jamban di sana emang gak ada. Mereka itu biasanya di sungai-sungai buang air besarnya. Nah, artinya ada hal yang harus diubah terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang perubahan perilaku kesehatannya itu sendiri. Ada step-stepnya gitu ya. Itu yang harus kita lihat dulu. Terus, yang keempat adalah masalah ini perlu dikoreksi paling cepat dengan mempertimbangkan sumber dan hambatan yang ada. Kita harus lihat ini sumber dayanya apa sih kayak itu ya. Seandainya yang harus dirubah itu sampai kayak bangunan fisik atau apa kayak sementara kondisinya tidak terpenuhi gitu ya, tidak siap, ya jangan yang itu dulu. Tapi apa yang harus dilakukan? Misalnya adalah mengajari individu oke, kalaupun ke sungai apa yang harus mereka lakukan? Seperti itu. Ada step-stepnya sendiri target respon itu. Dan di target respon ini memang akhirnya harus dirumuskan banget dengan spesifik dan dapat diukur. Jadi kalau dia cover tadi tidak bisa diukur ya tidak bisa. Misalnya pikiran orang itu tidak bisa. Kita harus sudah berdasarkan dengan apa yang real yang memang dilakukannya. ini yang tadi ibu sampaikan targetnya adalah yang berlebihan atau yang defisit yang memang tidak ada di individu itu sendiri. Dan perilaku yang biasanya digambarkan adalah maladaptif deviant itu penyimpangan gitu ya atau tidak sesuai atau memang tidak diharapkan satu perilaku itu. dan ini banyak banget di komunitas sebenarnya. Misalnya kayak kebut-kebutan gitu ya itu undesire sebenarnya. Tapi lingkungan juga akan bisa melakukan modifikasi terhadap lingkungannya gitu ya. Masyarakat bisa melakukan modifikasi terhadap lingkungannya. Oh akhirnya dibikinkan misalnya kayak polisi tidur. Oh karena selalu banjir nih kalau hujan banjir. Apa yang harus dilakukan? Oh berarti harus ada gotong royong tentang kebersihan di tempat pembuangan dan menyiapkan fasilitas-fasilitas pembuangan yang seperti itu yang bisa dilakukan. Nah contoh mendefinisikan target perilaku itu. Misal tantrum nih contohnya tadi kan ya kapan sih si Bobi itu kalau nangis itu sampai terisak-isak gitu ya berbaring di lantainya atau nendang lantai atau dinding atau mukul mainan itu seperti apa dan itu sudah kita harus tahu yang seperti apa terjadi. Karena ini masuk dalam pencatatan. Misal contoh lagi menggigit kuku. Kapan memangnya si Mona itu akhirnya gigit-gigit jarinya gitu ya. Apakah memang saat dia cemas atau kan memang tidak ada triggernya tapi kok dia ngelakukannya setiap saat gitu. Dan itu bisa dilihat juga dengan bukti dari fisiknya fisiologis tadi yang kita bilang kalau efeknya dari perilaku itu ada fisiologisnya afeksi dan lain-lain. kita lihat kutikulannya seperti apa di jari-jarinya itu seperti apa terus kukunya itu seperti apa ada yang sampai kukunya masuk ke dalam ya gara-gara digigiti terus itu yang terjadi. kita bisa lihat kita akhirnya bisa punya hasil observasi bahwa poinnya bukan dilakukan sehari dua hari tapi sudah bertahun-tahun itu sudah menggambarkan dari durasi itu sendiri. Dan selanjutnya dari target tadi ada controlling antiseden dan konsekuen AC di sini dan ini adalah gambarannya antiseden itu lebih ke arah stimulus yang mendahului. jadi kayak sebelum terjadi sesuatu ini ada A-nya dulu sih gitu ya. Nah kita di modifikasi perilaku itu terkait dengan assessment behavioral assessment itu kita juga tahu mengkontrol antisedennya gitu. Misalnya apa yang terkondisikan dan apa yang tidak bisa terkondisikan misalnya gitu. banjir artinya apa yang bisa dikondisikan oh yang bisa dikondisikan adalah menyediakan fasilitas kebersihan gotong royong apa yang tidak bisa kita kendalikan curahan airnya itu kita tidak bisa kendalikan itu kehendak Tuhan nah itu yang tidak bisa dan kita tahu itu jadi kita sudah tahu sendiri apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan jadinya gitu terus ada hal-hal lainnya misalnya adalah apa kita kaitannya dengan perilaku yang terdekat apa misalnya contoh yang terakhir apa kejadiannya nah itulah yang akan menjadi stimulus sebagai dasar dari stimulus itu sendiri antisendent itu sendiri gitu ya terus ada controlling antisendent ini juga ada yang sifatnya negatif gitu ya positif negatif dan ini meningkatkan kemungkinan perilaku itu berulang atau ada yang fungsinya punisher yaitu menurunkan kemungkinan berulangnya perilaku gitu ya dan juga ada yang kaitannya dengan reinforcing konsekuens jadi setelah peristiwa kejadian yang mengikuti ditargetkan itu bisa menguatkan atau mengukumkan perilaku ini memang teoritis banget ya tapi nanti kalian makanya yang hari ini ini coba kayak direkam dulu tapi besok di pertama kedua kita akan masuk di contoh-contoh karena materi-materi ini memang ada kaitannya gitu paling enggak kalian tahu oh kalau mau melakukan assessment dan teman tanya ada tercatat dan juga dilakukan pengukuran seperti apa gitu ya nah yang keempat adalah aversif atau negatif konsekuens yaitu peristiwa atau kejadian yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan tidak disenangi oleh individu ataupun orang lain dan ini suka berdampak yang lain misal tantrumnya ada hal lain enggak selain dia tangis aja enggak ada hal lain yaitu melukai dirinya bisa membahayakan dirinya karena dia tantrumnya di tengah jalan dan lain-lain yang seperti itu yang harus kita juga kontrol dari akibat buruk yang bisa terjadi itu sendiri terus disini ada bahasan tentang response strength itu kaitannya dengan juga dari bagian elemen assessment itu sendiri kita perlu tahu kekuatan perilaku itu diukur pakai apa pakai rate pakai frekuensi per unit per durasi dan juga per intensitas itu sendiri caranya apa ada catatan yang berkelanjutan jadi nyatotnya bukan di hari itu aja karena kita mau merubah tapi enggak ada catatan yang berkelanjutan per minggu seperti apa gitu ya kita ukur atau kemudian kita ukur per dua minggu gitu dan ini juga bisa juga dilakukan dengan interval recording gitu ya ada catatan misal oh pada poin ini ini terus selanjutnya seperti apa gitu atau bisa juga dengan time sampling yaitu misal per ketika mau apa sih menjelang hujan gitu ya atau setelah kejadian hujan apa yang terjadi di perilaku buang sampah masyarakat misal gitu nah itu time sampling contohnya ya atau continuous recording ini bisa juga bisa dari ketiga hal ini ya bisa juga kita contohkan misal adalah perilaku apa ya untuk hidup sehat ini kalau perilaku tentang kesehatan mental aja gitu ya kita bisa ngedetifikasi misal dari akun sehat jiwa ke main case gitu ya di situ di situ ada skala untuk melihat apa yang terjadi gangguan emosional seperti apa yang terjadi pada kita dalam kurun waktu tiga minggu terakhir gitu nah dari situ kita bisa kayak interval recording nih oh di bulan ini saya seperti ini kemudian di bulan depan seperti apa sportnya di bulan berikutnya apa nah itu tujuannya untuk kita tahu sebenarnya saat itu coping kita udah baik belum coping kita akan stress atau memaknai satu stressor itu sendiri seperti apa apakah pengaruh ke gangguan mental emosional kita dari assessment ini sendiri bisa dari observasi laporan diri ya ada self report juga jadi kadang-kadang kita juga memberikan kayak gingerbread tahu enggak kalian gingerbread itu kayak boneka terus kita kasih si individu terus kita bilang kamu ngerasa gak nyaman di tubuh bagian mana dia itu kayak cerita akhirnya dia bilang oh di bagian dada nih kalau saya lagi marah ini biasanya gak nyaman banget jantung saya nah itu laporan diri sebenarnya oke sekarang kalau kamu ukur dari rentang 1 sampai 10 saat ini kamu dalam kondisi seperti apa nah itu yang bisa kita lakukan gitu ya oke kemudian kita lakukan modifikasi perlaku intervensi sendiri setelahnya kita ukur lagi kita tanya lagi dari rentang 1 sampai 10 ini kamu kondisinya seperti apa nah itu pun sudah menjadi laporan diri yang berguna untuk pengukuran gitu ya dan data pendukung lainnya bisa kita dapat dari significant others kadang-kadang curhatan orang tuanya gitu ya atau assessment checklist juga misalnya dari sekolah atau dari orang posyandu gitu ya dan lain-lain sebagainya yang bisa digunakan angket juga bisa gitu nah form pencatatannya itu seperti ini jadi kita lihat nih dari tanggal sekian gitu ya siapa dulu yang mau kita observasi ini terus kita harus mendefinisikan perilaku yang kita rekam itu apa kayak itu yang mau kita tadi target perilakunya itu apa gitu ya itu pun kita harus tahu gitu jadi kita lihat disana dari tanggal sekian frekuensinya itu totalnya berapa misal oh 8 nih oke 8 kemudian lanjutnya tanggal sekian berapa ujung-ujungnya kita akan total dalam satu bulan itu skor dia itu berapa dan kita akan bagi per rata itu gitu ya lanjutnya kita bisa bikin grafik nih nah grafik ini seperti data yang tadi baseline ada data dasarnya sebelum diberikan perlakuan gitu ya diberikan modifikasi perlaku kemudian setelah treatmentnya apa bisa jadi ini adalah tingkat emosi dia nih gitu ya tingkat distress individu misal kamu dalam 0 sampai 8 berapa skornya oh apa misal minggu pertama ini gitu ya minggu pertama 6 kemudian 5 minggu depannya tapi dia menjalani di hari yang itu ya kita tanya karena kan ini tidak tentang masa lalu misal kita tanya kamu kira-kira seminggu lalu seperti apa emosi kamu itu gak bisa modifikasi itu tidak berlaku yang kita ukur adalah yang sekarang gitu jadi dasarnya sekarang kemudian satu minggu kemudian kita tanya lagi begitu satu minggu kemudian dia skornya sudah 8 satu minggu lagi misal skor dia 7 eh bukan 6,5 misalnya satu minggu lagi 7 kemudian kita lakukan satu perilaku untuk mengubah gitu ya teknik-teknik ternyata yang kita berikan setelahnya apa yang terjadi oh ternyata ada penurunan gitu seperti itu baik materinya sudah ibu sampaikan gitu ya jadi maaf ini berikutnya dan ibu sudah men-share sama kalian materi ini yang ada di ini nih di e-learning nanti setelah ini akan ibu upload juga modulnya yang bisa kalian baca-baca karena memang di materi pertama ini bahasanya teoritis banget gitu ya mungkin sebagian yang bukan dari psikologi itu kayak bingung ibu ngomong apa sih kayak itu kayak aduh bu anti-shedent behavior apa lagi kayak itu ya target target behavior dan lain-lain gitu ya nah tapi intinya adalah kita menggambarkan hari ini bahwa sebenarnya kita bisa melakukan suatu tindakan dalam upaya untuk memodifikasi perilaku itu sendiri dan ranahnya adalah komunitas kita utamakan komunitas dulu di bahasan ini ya di sini ada pertanyaan dari Kevanio dia tanya terkait asesmen perilaku yang mana tujuan untuk menentukan perlu atau tidaknya intervensi yang dilakukan jenis perilaku apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan di intervensi nah ini akan kita bahas juga di materi berikutnya misal contoh ya Kevanio ceritanya yang tentang tadi perilaku PHBS kita contohkan ya di kota Prabu Mule itu mungkin gitu ya kita setelah kita cari data dapat data dari Dinas Kesehatan bahwa PHBSnya itu cenderung menengah ke bawah misal contoh nah PHBS ini kan ada macam-macam ya ada sekitar beberapa jenislah fokus dari PHBS itu sendiri misal adanya jamban mencuci tangan yang bersih terus itu misalnya adalah apalah tidak merokok makan-makanan sehat itu macam-macam perilaku kesehatan yang dirangkum dalam acuan kemengkes itu sendiri nah kita dalam banyak pilihan itu tidak mungkin melakukan semuanya kita harus lihat dulu ini daerah mana sih yang dikeluhkan yang mau diubah gitu ya misalnya mengeluhkan adalah kampung 4 di Prabu Mulai misal ibu gak tahu ada apa enggak gitu gitu misal contohnya oke artinya kita akan mengobservasi melakukan assessment itu ke kampung itu ke kampung 4 itu kita lakukan observasi kita lihat kita bikin checklist kaitannya dengan poin-poin dari PHBS itu sendiri setelah kita checklist oh jamban di sini gak ada emang tiap rumah ada gak gak ada ada satu pun untuk 20 keluarga satu jamban dan misal kebanyakan mereka melakukan perilaku seperti itu di sungai kayak itu misal contoh ya nah artinya dari sekian PHBS tadi itu yang mau kita ranahkan untuk diberikan intervensi gitu ya perubahan perilakunya kita lihat dulu mana yang paling urgen dan menyebabkan perilaku lainnya tadi kan ada bahasanya satu perilaku yang bisa mengakibatkan perilaku lainnya misal kalau dengan pengadaan jamban dan edukasi tentang ternyata akhirnya dibikinkan sama pemerintah kota gitu ya dibikinkan jamban cukup lah maksudnya misal dua rumah satu dua rumah satu misal ada ya tapi kok ternyata tetap aja gak ada gitu ya tetap aja orang masih sembarangan nah artinya kita observasi lagi tuh kita lihat lagi apa yang terjadi di sana oh ternyata kurang edukasi misalnya nah artinya perilakuannya harus memberikan satu psikoedukasi ya terkait dengan dampak kalau mereka melakukan tindakan yang tidak sehat seperti itu perilaku tidak sehat itu bisa punya dampak tentang peningkatan penyakit menular misal contohnya nah yang seperti itu jadi mungkin acuan kita bukan langsung ke penyakit menularnya tapi kita lihat dulu acuannya apa ya itulah misalnya program pemerintahnya adalah tentang perilaku hidup sehat di masyarakat seperti itu jadi kita akan tahu apa aja yang bisa kita lakukan nah jenis perilakunya juga nanti di pertemuan kedua akan dibahas ya reinforcement bisa reinforcement itu artinya kita kayak mendukung satu perilaku yang memang sudah dilakukan tegas sama orang di sana misalnya oh keluarga ini memang menyediakan nih di keluarga ini nah terus jadi kasih satu bantuan apa gitu bisa jadi seperti itu ya tapi kalau kita khawatir bentuk bantuan yang kita berikan punya dampak lagi itu pun kita harus pertimbangkan oh jangan dalam bentuk benda kayak itu kita beri bantuan dalam bentuk misalnya BPJS nya akan tertanggung dalam 6 bulan nah sehingga orang akan punya perilaku yang positif dengan kegiatan atau perilaku sehat itu sendiri gitu secara gak langsung akan mengajarkan kepada orang lain inilah tadi yang kita bahas tentang ada yang gak dipelajari tapi bisa mengubah perilaku padahal gak diajarin karena orang mencoba dengan yang lain seperti itu semoga menjawab lanjutnya ada pertanyaan lain silahkan terus di bentuk-bentuk lainnya juga banyak sekali yang bisa dilakukan untuk modifikasi perilaku ini contoh-contoh adalah kegiatan di dunia pekerjaan juga bisa gitu ya kita bisa jadikan dasar seperti itu juga atau dunia kuliah kalian juga bisa ada modifikasi perilaku sendiri yang bisa dilakukan kalau yang secara fisik mungkin kalian bisa lihat kenapa sih kalau kampus itu di ujung ruang kuliahnya ada toilet misal contoh itu adalah bentuk-bentuk biar kondisinya kalau butuh ke belakang tidak akan jauh itu modifikasi perilaku sebenarnya dasar-dasarnya yang secara fisik yang memang diadakan tapi kalau yang bentuk-bentuknya kayak secara psikologis itu yang seperti mengajak teman kalian untuk lebih aktif dan lain-lain nah itu pun harus ada perlakuan khusus misal kalau kalian di kegiatan oh siapa yang hari ini bertanya akan mendapatkan law misal contoh nah maka semua akan berbondok-bondok untuk bertanya misal contohnya nah itu adalah teknik-teknik modifikasi yang bisa dilakukan secara sederhana namun untuk perlaku kesehatan sendiri kita akan berdasarkan assessment yang kita lakukan gitu ya dan juga urgensi dari perlaku apa yang memang harus kita ubah itu sendiri ya silahkan ya oke kita ada berapa kelompok ya disini kita ada berapa kelompok disini sepertinya 16 dokter kalau dilihat dari total masih kalau di pengelompokan biasanya 10 gitu ya ya kan ya satu kelas empat kelompok pesertanya masing-masing 10 orang oke dan mungkin secara singkat saja ya per kelas aja deh tapi gak ada yang gak ada kelas loh ada yang gak nulis namanya kelas Winslow terus ada apa ada kelas apa lagi sih disini ada Misa ada Skinner gitu ya nah bisa kalian berikan contoh gak sih sebenarnya dalam dalam materi yang ibu sampaikan tadi ya apa sih yang terbersih di dalam pikiran kalian contoh-contoh dari perilaku sehat yang memang harus diterapkan di kota Prabu Mule kan kemarin narasumber-narasumber dosen-dosen lain udah masuk ya di bahasan sini dan cukup banyak paparan dari Pak Wali ibu sempat tonton juga gitu ya paparan Pak Wali juga bahasan tentang perilaku pengubahan perilaku di masyarakatnya gitu kalau dalam pengamatan kalian setelah kalian mendengar data-data dari Pak Tejo juga dan lain-lain gitu ya menurut kalian apa yang dalam pikiran kalian begitu terbahas dengan modifikasi perilaku di materi saat ini apa sih yang memang harus tampaknya harus dirubah di sana yang harus dilakukan perubahan tertentu ini akan jadi dasar kita untuk praktikum nantinya silakan coba bisa di komen perkelas kali ya ngobrol singkat aja saling ngobrol gitu silakan kira-kira apa yang dalam pemikiran kalian wah ini perilaku ini harus di ini nih baru secara kasat mata kalian aja gitu loh ya silakan perilaku-pilaku yang mudah terasumsi oleh rumor-rumor yang tidak jelas seperti apa yang tergambar waktu di kota sehat ini sendiri Bella rumor tidak jelasnya apa sih yang ketangkep kalian kemarin ada bahasan covid gak ada ada perilaku apanya prokesnya atau vaksinnya atau apa jadi Prabu Mulih yang di menurut kalian wah ini jadi concern nih harus di ini gitu harus dilakukan modifikasi sendiri sama pemerintah kotanya gitu oke dibantu yang lainnya silahkan Riki dulu silahkan Riki kalau dari Riki sendiri dari penjelasan biasa Ibu dijelasin oleh Bapak Prabowo sendiri contohnya salah satunya setiap minggunya mereka ada kegiatan membuka sampah jadi kegiatan-kegiatan mereka seperti senang bersama di lapangan jadi tertunda COVID-19 ini mungkin konser kita modifikasi perilaku kita prokesnya dulu menyadarkan mereka memodifikasi perilaku mereka mengenai pentingnya pertanggungan kesehatan biar program-program kerja yang sudah dirancang oleh Bapak Belikota tersebut dapat perjalanan kembali dengan baik karena kemarin juga sempat dijelas oleh Bapak Belikota kalau untuk saat ini Alhamdulillah Prabowo Muli itu sudah di level 3 jadi mungkin kita bisa meningitikannya lagi untuk turun ke level selanjutnya dengan cara memodifikasi perilaku mereka dengan menerapkan protokol kesehatan menyadarkan mereka mengenai protokol kesehatan oke baik sekali ya tangkapan radarnya Riki itu dan memang ini salah satu contoh hal yang bisa kita lakukan di sana ada kegiatan masyarakat yang biasanya dilakukan tapi karena kondisi akhirnya tidak dilakukan lagi nah sehingga kalian akan bisa merancang ini kalau diganti dengan kegiatan lain itu apa tapi dasar kalian adalah keilmihan itu sendiri tanpa esensi dari capaian itu hilang misalnya adalah olahraga kan itu kan artinya aktivitas fisik kan ya kan aktivitas fisik harus tetap terlaksana nih kayak itu loh jangan akhirnya orang dengan alasan stay at home atau apa gitu ya akhirnya mereka tidak melakukan aktivitas fisik nah itu juga bisa ya itu silahkan diingat nanti pas ada praktikum silahkan dilakukan untuk kelompok MISA gitu ya yang lainnya kelompok HIPO silahkan Reski mau komen tadi sejujurnya apa yang disampaikan oleh Riki itu kepikiran dipakai saya tentang sampah karena emang salah satu yang jadi unggulan program dari wali kota kemarin tentang sampah kalau saya pribadi mungkin kalau tadi Riki melihat ke arah progres kalau saya lebih kalau tadi kan mungkin apa yang harus diubah kalau maksudnya mungkin dari hal yang sifatnya agak negatif jadi lebih positif kalau saya pribadi mungkin lebih ke arah lebih ditingkatkan lagi gitu Bu karena kemarin itu walaupun udah disampaikan programnya sangat baik gitu Bu saya masih berpikiran tentang yang bank sampah itu Bu karena cukup banyak produknya dan beliau lebih menjelaskan priha lebih ke finansial gitu Bu maksudnya hasilnya terus dari hasil bank sampah itu juga beliau bisa mengumrohkan beberapa masyarakat warga-warganya gitu yang memang dapat kemudian kalau nggak salah gitu berpergiliran nah kalau saya pribadi lebih nangkapnya mungkin dia itu masih banyak juga masyarakat yang tetap masih gimana ya ngebandel lah gitu Bu jadi kayak mungkin lebih ke apa sosialisasinya atau lebih kepada edukasinya itu lebih ditingkatkan lagi dan juga mungkin ada program-program yang mungkin kurang efektif yang dilaksanakan oleh wali kota gitu Bu ya prihal bank sampah ini yang mungkin masyarakat itu belum sepenuhnya bisa ikut andil gitu untuk menyukseskan itu karena dari hasil-hasilnya secara statistik itu sangat memuaskan cuman masih ada minus-minus yang menurut saya kayak ini bisa lebih efektif lagi seperti itu Bu kalau saya sih kearah sana Bu perilaku yang harus ditingkatkan lebih ke edukasi mungkin oke terima kasih jawabannya dari Reski mewakili HIPO ya jadi memang ini juga sudah gambaran yang dua hal tentang perilaku kesehatan yang memang harus diterapkan ya memang kalau kalian tadi sempat ingat yang Ibu paparkan bahwa ranahnya modifikasi perilaku itu apa aja gitu ya yang kalian bahas adalah komunitas gitu tadi kalian udah bahas satunya tentang aktivitas fisik komunitas gitu ya dan yang satunya adalah tentang perilaku sampah kayak itu ya mengelola sampah lebih jelasnya mengelola ya agar memang apa yang sudah dicanangkan kaitannya dengan bank sampah itu tetap berjalan efektif gitu nah itu bisa kalian rancang nanti ya apa yang harus dilakukan dengan bersumber dari data-data yang memang sudah ada gitu oke adakah kelompok lain yang ingin membahas lagi tentang perilaku hidup sehat itu sendiri di kota Prabu Muli izin Bu oke Rohan silakan dari Ibn Sina perkenalkan nama saya Rohan dari kelas Ibn Sina salah satu kebijakan dari kota pemerintah kota Prabu Muli untuk mencapai kota sehat yang menurut saya lumayan menarik yaitu dari Bapak Wali Kota sendiri menjelaskan bahwa mereka ingin menjadikan kota Prabu Muli menjadi kota yang bebas BABS atau buang air besar sembarangan artinya seperti yang diketahui bahwa insidensi penyakit yang disebabkan oleh penyebaran secara fekal oral di kota Prabu Muli itu sendiri lumayan tinggi nah mungkin menurut saya yang harus menjadi salah satu konsep utama juga yaitu bagaimana cara pihak-pihak yang ada baik itu dari tenaga-tenaga kesehatan baik itu dari tingkat pemerintahan pemerintahan khusus di daerahnya ataupun juga mulai dari serata yang paling sederhana dari tingkat lingkungan masyarakatnya sendiri itu mengedukasi sesama masyarakat bahwa pola hidup bersih dan sehat dan juga BAB dalam konteks ini tidak sembarangan BAB yang teratur di tempat yang sesuai itu penting untuk dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyularan penyakit yang disebabkan secara fekal oral ini sendiri Bu jadi konsen pemerintah ini memang harus digerakkan gitu Bu artinya ada peran contoh-contoh peran langsung atau tindakan langsung yang diambil pihak-pihak yang berwenang untuk membantu masyarakat agar dapat mengaplikasikan atau menjadi bagian dari pengadaan program tersebut Bu mungkin itu Bu kalau dari saya terima kasih banyak mohon maaf bila ada salah kata oke terima kasih Rohan dan penjelasannya cukup lengkap ya jadi memang dulu saat pertama kali ketemu dengan pihak kota Prabu Mulih memang pembahasan tentang buang air besar ini menjadi masalah gitu ya karena ternyata mereka punya kebiasaan ke sungai bukan ke apa jamban-jamban umum itu gitu loh jadi ada tempatnya ternyata sudah dibangunkan sama pemerintah tapi tetap tidak digunakan nah itu pun sebenarnya datanya nanti kalian bisa lakukan ngambil data gitu loh emang daerah seperti apa sih yang memang apa sih sering lebih tinggi gitu ya karena apa kayak itu apakah memang nanti kelihatan apa pengetahuannya kurang ataukah seperti apa ya sehingga kalian akan melakukan modifikasi perilaku sendiri untuk mengubah perilaku maladaptist tadi gitu ya keren Rohan terima kasih penjelasannya dan mungkin nanti akan banyak contoh lainnya yang teman-teman akan ketemu sendiri ya gitu ya namun sebelumnya ibu cerita dulu bahwa dimodifikasi perilaku ini memang kalau kalian lihat bahasanya itu berat ya secara psikologis itu memang bahasanya itu unik unik yang tidak umum gitu ya karena memang konsepnya adalah operan condition yang dicetuskan oleh Skinner jadi Skinner pun banyak melakukan risetnya itu riset di lab jadi dia misal contohnya mengubah perilaku si tikus biar bisa ngambil makanan sendiri apa yang dia lakukan kayak itu oh dia akhirnya menciptakan bola-bola yang seperti apa misal contohnya terus dalam ruangan yang seperti apa gitu ya banyak tokoh lainnya yang juga menerapkan misalnya contohnya Paklo tapi Skinner memang bahasanya di behavior tentang segala perilaku itu pada dasarnya yang dianggapnya sebagai asumsi adalah segala perilaku itu didasarkan oleh belajar gitu jadi apapun satu perilaku itu nanti dia akan membentuk satu pengalaman itulah yang akan berlanjut pada habit seseorang gitu ya nah di pertemuan kedua kalian akan belajar tentang behavioral habit itu sendiri kenapa perilaku terbentuk oh ternyata karena habitnya begitu nah terus bagaimana mengubah habit itu sendiri gitu ya itu akan dicontoh-contoh jadi di pertemuan kedua kalian tidak akan banyak banget teori yang kayak ibu bacakan tadi sama kalian gitu ya kalian akan belajar dengan contoh-contoh sehingga harapan ibu materi yang ada di Eldening silahkan kalian download gitu ya kalian baca terlebih dahulu sebelum akhirnya besok kalian akan masuk di pembahasan contoh-contoh ya kita ada praktikum nantinya praktikumnya juga lebih dibebaskan ke arah kalian terkait dengan tangkapan radar kalian tentang permasalahan ya di kota Prabu Muli ini sendiri namun nanti kan agak kesulitan misal terkait dengan data-data yang diambil silahkan mungkin referensi kalian adalah data sekunder yang ibu sampaikan tadi misalnya adalah dari internet significant others gitu ya atau data-data yang memang udah kalian rangkum dari bahasan narasumber-narasumber lainnya yang seperti itu gitu ya oke ada hal lain yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu tadi sudah tiga ada tiga contoh dari pelaku kesehatan yang bisa dimodifikasi gitu ada hal lain enggak atau ada yang mau menambahkan dari kelompok lain belum ada mungkin mungkin singkat saya dari saya ibu ya boleh gifan silahkan gifannya dari UNIF mana ya dari universitas mana dari IKAS terhadap Indonesia dari IKAS terhadap Indonesia oke oke silahkan gifan baik bu jadi menyambung dari yang teman-teman sampaikan tadi mungkin dari saya terkait apa perilaku apa perilaku untuk ini apa namanya wah perilaku hidup sehat ya perilaku hidup sehat terkait yang PHBS ya gimana terkait protokol kesehatannya bu kemarin kan dari program-programnya itu sangat jelas sekali dan terkait yang tadi menyambung dari sebelumnya mengatakan yang apa namanya kumpul olahraga bersama itu bu setiap weekend atau hari Jumat ya nah banyak juga program-program yang melibatkan mobilitas masyarakat itu sangat tinggi disitu dan bagus sekali nah di tengah pandemi ini kan saya juga sempat kemarin bertanya dan dari Pak Wali Kota menurut juga menjawab bahwa beliau berpikiran beropini atau berasumsi bahwa covid ini kan ada campur tangan dari Tuhan juga jadi beliau bukan menganggap protokol kesehatan tapi seperti apa ya itu dan saya melihat di berita wakil apa gubernur dari Sulawesi Selatan itu mengatakan PPKM level 4 di Praumuli dan Palemang itu diperpanjang sampai 6 September memang saya disini kalau perilaku hidup protokol kesehatan itu tidak dilaksanakan artinya dikali-kali 4 maka pembatasan kegiatan 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 jadi mungkin mungkin disitu saya terima kasih oke terima kasih jadi kalau Melihatnya dari Tentang prokos itu sendiri Seperti kondisi yang kayak Setengahnya Tidak Memegang ketat Perlaku yang memang sudah Upaya dicanangkan oleh pemerintah Nah itu pun juga nanti Kalian bisa melakukan modifikasi itu sendiri Data-data kalian juga Bisa bersumber dari Bahasan-bahasan yang lama Namun perilaku yang kalian Akan ubah adalah perilaku yang sekarang Misal sekarang Pembatasan Berkalanya itu sampai tanggal sekian Dengan kasus yang seperti apa Data sumbernya Itu bisa kalian lakukan Nanti akan ada Metode-metode sendiri Misalnya adalah punishment Nanti juga akan ada Metode reward Nah kapan saja digunakan Itu juga nanti akan ada kriterianya sendiri Punishment digunakan saat kapan Terus itu extension Intinya kayak Kita itu menghilangkan Perlaku yang sudah lama Terus dia tidak Tidak pernah dibakai lagi sama orang Itu pun juga bisa Terus juga ada kaitan dengan token ekonomi Token ekonomi itu yang kayak Ibu ceritakan tadi Ada kayak pemberian star Atau apa kayak itu ya Intinya Kalau dia melakukan Satu perilaku yang baik Maka dia akan bisa Menukarkan gitu ya Ditukarkan dengan sesuatu Hal yang lain Nah itu juga bisa diterapkan Nanti akan Was banget kok Pengalaman belajar kalian Di besok gitu ya Dengan contoh-contoh Baik Mungkin Ada hal lain kah Yang ingin kalian sampaikan Lainnya Sebelum kita Akhirin materi ini Karena Nanti Pendalamannya itu Saat kita praktikum Akan lebih seru lagi Karena hari ini Bener-bener kayak teori Ya itu ya buat kalian Izin menambahkan Bu Ya silahkan Mungkin Saya ingin menambahkan Yang Pembahasan dari Kevanyo Mungkin ini tidak Berdasarkan sudut pandang saya Yang berada di Krabi Luri Bu Namun Jika memang Yang saya lihat Di Palembang Berdasarkan Media sosial Yang saya Lihat Biasanya Bu Ya kalau misalnya Terkait dengan vaksin Itu Di beberapa titik Di Palembang itu Banyak sekali Orang yang berkurungun Bu Jadi Kebanyakan Mereka walaupun Sudah Sudah mendaftar Secara online Tapi Tetap saja Tidak mendapatkan Bagian Untuk melakukan vaksin Dan justru Malah menimbulkan Kerumunan Mungkin misalnya Nanti di Prabu Muli Juga terjadi Hal yang serupa Bisa dilakukan Seperti Kalau di daerah saya Ya Bu Itu Dari pemerintah Itu melakukannya Di desa-desa Jadi Per-desa Atau per-RT Sudah dilakukan Tidak Tidak Satu tempat Misalnya Di Gormana Gitu Mungkin dari Mungkin itu saja Dari saya Terima kasih Terima kasih Bela Dan itu pun juga Bisa kita lakukan Modifikasi Jadi Apa yang kalian Nanti Hasil dari praktikum Itu bisa Menjadi rekomendasi Kita kepada Kota Prabu Muli Terkait dengan Perlaku yang bisa Diubah Jadi bentuk Jadi bentuk kita Memang Ke arah Rekomendasi Makanya Ini kesempatan Banget Kita bisa Menggali Lebih Dalam lagi Pemahaman Tentang Perlaku Apa yang bisa Diubah Dan tidak bisa Diubah Itu sendiri Dan konsekuensinya Seperti apa Nanti itu akan Masuk dalam bahasan Di praktikum Kalian Paling enggak Dari beberapa Feedback kalian Ibu Terima kasih Ini kelas Cukup aktif Walaupun mungkin Beberapa Tapi Beberapa itu pun Menangkep dengan Persis Apa yang memang Menjadi Fokus dari bahasan Di modifikasi Perlaku itu sendiri Semoga ini semua Akan menjadi dasar kalian Untuk Lebih Bisa lagi Mendesain Nanti Setelah Dari KMMI ini Kalian juga Akan bisa lagi Terjun ke masyarakat Menjadi bagian Dari masyarakat Ataupun kalian Adalah Penggerak Di masyarakat Itu sendiri Nah itu harapannya Juga bisa Seperti itu Gitu ya Oke Dan Mungkin Tidak ada lagi Atau masih ada Yang ingin kalian Sampaikan Oke Cukup Ada yang kasih jempol Oke Ibu kasih lock dulu deh Oke Terima kasih atas kelasnya Dan harapan ibu Kalian sangat enjoy Dengan materi-materi Yang memang akan Diberikan nanti Sebelum sampai Akhirnya kita akan Selesai Di KMMI ini Ini adalah Kelas Senusantara Jadi saling Kenal Saling akrab Sendiri Tolong tetap Proaktif Saran ibu Karena Sayang banget Seandainya kalian Hanya melewatkan Dengan agenda Agenda Menenggarkan cerama Aja Ikutlah terlibat Jadi ini benar-benar Membekas Di pengalaman kalian Dan itu pun Akan mengubah Perilaku kalian Di kemudian harinya Itulah prinsip Dari modifikasi Perilaku Oke ya Baik ya Dan Ibu akhiri materi ini Dengan mengucapkan Kembali lagi Apresiasi Dan Wabilahi Taufik Wajidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Ibu Terima kasih Sama-sama Sehat selalu Ibu Iya Sama-sama Sehat selalu Kalian juga Terima kasih Ibu Terima kasih Sama-sama Sama-sama Terima kasih.